Intro Pelatih Rans Cilegon FC Rahmat Darmawan mencukuri kemenangan yang diraih oleh anak asunya ketika berhadapan dengan Persiba Balikpapan pada pertandingan grup Y babak 8 besar Liga 2 berbicara pada sesi konferensi pervirtual seusai laga minggu malam Rahmat Darmawan menilai anak asunya bekerja keras pada pertandingan ini karena Persiba Balikpapan mendominasi permainan pada babak pertama Alhamdulillah, ibu syukur kepada Allah telah memberikan kemenangan hari ini dan terima kasih kepada pemain yang bekerja keras hari ini Mereka bekerja keras karena berkemulauan yang mendominasi permainan di babak pertama Ungkap RD Menurutnya, Persiba Balikpapan menyulitkan Rans Cilegon FC Namun anak asunya bermain disiplin dalam bertahan dan efektif dalam melakukan serangan balik sehingga bisa membobol dua kali gawang tim beruang madu yang dijaga Riki Pambudi Mereka menyulitkan, kita beruntung anak-anak hari ini disiplin di dalam kompak defense Kita membuat defense yang begitu kompak Kemudian kita melakukan serangan balik cepat dan ada momen efektif yang menjadi gol terang RD Setelah berhasil meraih kemenangan melawan Persiba Balikpapan Rans Cilegon FC saat ini berhasil mengamankan total enam poin dari dua pertandingan dan hampir dipastikan lolos ke semifinal Liga 2 Meski begitu Rahmat Darmawan Enggan menganggap timnya sudah lolos karena pertandingan selanjutnya melawan Sriwijaya FC merupakan laga penting karena penentuan yang lolos ke babak selanjutnya bukan hanya dihitung dari poin Tetapi juga dari selisih gol dan head to head Semoga ini tidak membuat pemain puas karena kami masih harus menunggu sampai pertandingan terakhir untuk menyatakan kalau kami lolos kemungkinan ketiga tim masih ada hanya Persiba yang tertutup tegas RD Tapi yang lain masih sangat terbuka karena masih ada head to head dan selisih gol Makanya ini saya katakan kami belum lolos, belum satai soal semifinal karena fokus saya kesering jaya FC Sambungnya Trans Cilegon FC hampir memastikan lolos ke babak semifinal Liga 2 setelah menekup Persiba Balikpapan dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua grup X babak 8 besar Liga 2 Gol kemenangan Trans Cilegon FC dicetak oleh Alvin Tua Salamoni dan Hamka Hamzah Sedangkan gol balasan Persiba Balikpapan melahir dari kaki Indra Setiawan 9 menit jelang pertandingan berakhir selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! madura balas rise hitam Together